Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share lagi cara pengajuan sampel di tiktok gitu loh guys. Jadi tiktok itu kasih fasilitas nih ke para pengguna-pengguna yang memang pengguna tiktok afiliate gitu ya. Ataupun pengguna tiktok biasa, jadi kita tuh bisa minta sampel ke tiktok guys dengan cara ya kita harus udah punya etalase ya. Karena nanti kita bakalan mempromosikannya itu kayak di keranjang kuning dan live tiktok gitu. Nah buat temen-temen yang pengen tau nih cara pengajuannya seperti apa, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke jadi kita masuk dulu ke tiktok dan aku bakalan kasih tau caranya ke kalian semua. Gimana caranya nih awal mula kalau misalkan kita mau masuk ke tiktok untuk pengajuan sampel. Oke nih ya kita masuk dulu ke etalase, kemudian kalau udah muncul etalase kita masuk ke tiktok. Oh dan aku infoin juga ini tuh kayak tampilan baru ya guys. Ini tampilan baru tiktok yang keberapa kali aku lupa juga. Kayaknya yang kedua kali deh. Soalnya kalau pertama nih yang tampilan tiktok pertama disini tuh kayak masih ada kayak fitur-fitur kayak reputasi akun. Terus kemitraan yang gitu-gitu deh pokoknya aku lupa. Dan ini tampilannya yang baru lagi ya guys. Buat temen-temen yang tampilannya berbeda mungkin belum update atau gimana gitu ya. Pokoknya ini tampilan baru aja. Jadi aku tutorialnya pake tampilan baru tiktok guys. Terus tambah produk. Nah disini kalian bisa liat ada filter dan ada sampel gratis. Dan pilih aja nih sampel gratis. Kalian bisa liat guys jadi produk-produk yang ada sampel gratis tuh banyak banget. Nih kalian bisa liat dari mulai skincare. Jadi kalau yang ada sampel gratis guys nih disininya tuh ada gambar kotak orange. Ada keterangannya sampel gratis. Kalau yang ini nih contoh The Face Temulawah ini gak ada sampel gratisnya guys. Berarti memang ada perbedaan ya. Kalau yang gak ada sampel gratis gak ada tulisannya dan gak ada kotak orange-nya. Ini ada sampel gratis, sampel gratis. Nih kebanyakan ada sampel gratis nih ya. Kebawah-bawahnya ada beberapa yang sampel gratis. Ada juga yang enggak guys. Terus setelah itu disini ada make up dan parfum juga nih. Untuk beberapa produk ada yang pake sampel gratis. Ada yang juga enggak. Pokoknya random banget. Kemudian untuk perawatan hidung dan mulut juga ada guys sampel gratisnya. Nih kalian bisa cek. Kemudian ada peralatan perawatan. Peralatan perawatan disini ada beberapa juga yang pake sampel gratis. Dan ada yang enggak juga. Dan dekorasi rumah. Nih dekorasi rumah juga. Banyak banget yang ada sampel gratisnya. Jadi kalian bisa cek aja. Terus perlengkapan minum nih ada yang sampel gratis. Ada yang enggak. Jadi pokoknya udah banyak banget produk-produk. Dari mulai tadi ya dari mulai kosmetik. Kemudian digeser-geser-geser. Berbagai sub dari TikTok. Ini udah ada yang memberikan sampel gratis ya guys. Terus nih ada suplemen makanan juga disini ada sampel gratisnya. Kayak gitu. Jadi udah lumayan lengkap ya guys. Untuk produk-produk yang ada di TikTok yang memberikan sampel gratis. Jadi buat kalian yang pengen sampel gratis tinggal pilih aja. Mau produk apa. Cuman kalian harus tahu pengajuan sampel gratis enggak semudah itu guys. Karena kita tuh harus melewati rekan-rekan yang lain yang ratusan ribu orang yang minta sampel. Atau misalkan puluhan ribu orang yang minta sampel. Dari masing-masing produk. Nanti aku bakal spill caranya. Jadi contoh nih ya. Contoh-contoh aku ini aja deh. Lipi serum ini. Nih kalian bisa lihat dong nih. Lipi serum. Ini lipi serum ini. Ada tulisan ya sampel gratis. Nih sampel gratisnya. Pemohonnya kalian bisa lihat 4.013 orang. Tersisanya 97 orang. Guys. Ini tuh ya. Jadi kenapa aku bilang enggak mudah dapet sampel. Karena pemohonnya aja 4.300 pemohon. Sorry. 4.013 pemohon. Cuman sih memang. Yang namanya rejeki enggak kemana ya guys. Kita bakalan berlomba-lomba nih sama 4.000 orang ini. Dan aku bakalan langsung aja nih minta. Klik aja. Terus pilih minta sampel gratis. Nah. Jadi guys nih. Ini sampel gratisnya tuh kayak gini. Terus kalau misalnya kalian mau tulis nama atau informasi pribadi. Ini bisa banget nih. Kalian tulis aja misalnya nama, nomor telpon. Kemudian tuliskan alamat lengkap. Dan juga patokan-patokan jalan menuju rumah kalian. Dan disini ada nomor handphone juga. Kayak gitu. Karena aku udah nulis jadi aku bakalan langsung aja simpan. Terus disini ada keterangan nih. Setelah menerima sampel gratis. Saya menyetujui untuk posting video atau video live yang berisi tautan produk. Saya akan membuat video tetap publik selama minimal 3 hari. Atau mencantumkan tautan produk di video live saya selama minimal 10 menit. Kita pelajari selengkapnya ya supaya lebih jelas dan lebih rinci. Jadi guys cara nih cara memenuhi proses permintaan sampel. Jadi banyak juga sih yang komen ya di youtube aku sebelumnya. Karena aku dulu juga pernah kayak pengajuan sampel tutorialnya. Dan banyak yang nanya kak bikin vite nya itu 15 hari berturut-turut. Jadi 1 hari 1 vite atau gimana gitu. Ini aku bakalan bahas lagi ya guys. Terus perhatikan dan semoga dipahami. Pertama kita kan minta sampel gratis ya guys. Kita lagi proses sampel gratis. Terus langkah kedua. Tunggu dulu si penjual menyetujui permintaan kita. Jadi kalau misalkan kita tuh biasanya dikasih tau selama 7 hari deh kalau gak salah ya. Jadi nanti kalau misalkan kita disetujui. Si tiktok bakalan kasih info melalui pesan atau kotak masuk dan notifikasi. Pokoknya tuh bakalan ada info deh kalau misalkan disetujui gitu. Tapi kalau misalkan gak disetujui berarti gak bakalan ada info apapun guys. Jadi kayak udah aja lah gak bakalan ada info pokoknya gitu. Langkah ketiga. Nanti penjual akan mengirim sampel ke kita guys. Terus nanti tuh bakalan ada notifnya kok kalian tenang aja. Terus setelah itu langkah keempat. Baru deh kalian bisa posting video. Kalau misalkan barangnya udah datang udah nyampe rumah. Kalian bisa posting video atau vite. Atau video live yang berisi tautan produk setelah anda menerimnya sampel. Jadi guys untuk vite nya sendiri. Kalian gak usah bikin misalnya 15 hari ini berturut-turut. Satu vite. Satu hari satu vite. Dua hari misalkan satu vite lagi. Terus tiga hari bikin vite lagi. Itu tuh gak usah seperti itu. Kalian bisa kontak aja langsung si suppliernya. Misalnya sih ini udah dibikin ya. Misalnya kayak video unboxingnya. Atau misalkan review produknya ini udah dibikin. Biasanya sih sesudah bikin video itu udah oke. Udah asesnya dua-duanya itu biasanya sudah. Jadi gak selalu terus-terusan gitu. Kecuali kalau live itu bisa jadi ya live minimal 10 menit lah ya. Untuk mengenalkan produk yang kalian dapet gitu guys. Detail lainnya dalam batasan waktu untuk pemenuhan sampel gratis. Lihat deskripsi di bawah untuk batasan waktu. Ini bisa dibaca aja ya guys untuk detail-detail info-info mengenai sampel gitu. Batasan waktu untuk pemenuhan sampel nih. Dikirim oleh penjual produk lokal nih. Kalau produk lokal 17 hari dari pengiriman sampel oleh penjual. Kalau produk luar negeri 30 hari dari pengiriman sampel oleh penjual. Dikirim oleh TikTok 12 hari setelah anda menerima produk. Jadi seperti itu ya untuk detail-detailnya kalian bisa aja baca di sini. Nah kemudian kalau kalian udah centang nih yang merah ini. Baru deh submit and add product. Jadi kita udah pengajuan sampel. Sebenernya sih pengajuan sampelnya gampang banget guys. Cuman yang susah itu kita nunggu infonya. Apakah kita di ACC atau enggak. Terus tips dari aku kalau memang kalian pengen sampel. Kalian bisa berusaha aja terus kayak minta sampel-minta sampel gitu loh. Usahakan si produknya kalau kita misalnya followersnya masih dikit. Ya usahakan produk-produk yang murah dulu aja guys gitu. Enggak usah pilih produk yang mehong. Nantinya enggak di ACC kan sama sih suppliernya. Karena supplier juga kan harus cross-check kayak viewersnya. Terus kayak ini followersnya udah banyak gak sih gitu kan. Karena kan mereka menjual atau ingin mengenalkan produk mereka. Otomatis kan followers kita juga harus udah banyak. Seperti itu ya. Oke guys itu dia untuk video dari aku mengenai tutorial minta sampel gratis dari tiktok. Buat teman-teman semua semoga video yang aku share jelas ya. Untuk deskripsi dan penjelasannya. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye. Bye bye.